Ya sementara itu pemirsa, Gunung Agung di Kabupaten Karangasem Bali kembali meletus Senin malam dan letusan disertai suara dentuman dan juga lontaran Lava Pijar hingga sejauh 2 km. Warga pun sempat panik menyaksikan kejadian ini. Sepanjang hari Senin telah terjadi sejumlah letusan di Gunung Agung dari pagi hingga malam hari. Bahkan pada pukul 4 lewat 13 waktu Indonesia Tengah tadi pagi, Gunung Agung juga kembali meletus. Namun demikian hingga saat ini Gunung Agung masih berstatus siaga. Video amatir warga memperlihatkan kobaran api di lereng Gunung Agung Senin malam. Warga sempat mengira api tersebut merupakan relehan lava yang keluar dari kawah Gunung Agung. Warga pun terlihat panik dan berupaya menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Menurut keterangan warga, saat terjadi erupsi terdengar juga suara keras. Ya ada apa-apa, ledek, edur ya. Terus bagaimana? Seperti apa tadi? Cuma saya takut-takut terus lari, saya takut. Pihak Pusat Volkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyatakan, api yang berkobar di lereng Gunung tersebut bukanlah lava yang mengalir, melainkan api yang membakar hutan akibat lontaran lava pijar. Erupsi yang terjadi pada pukul 21.04 waktu Indonesia Tengah itu memiliki tinggi kolom abu sekitar 2.000 meter di atas puncak, dengan intensitas tebal condong ke arah barat. Erupsi ini terekam di seismogram, dengan amplitudo maksimum 24 mm dan durasi 7 menit 21 detik. Erupsi terjadi dengan suara dentuman dan lontaran lava pijar terlihat dari kawah mencapai jarak 2 km. Masyarakat di sekitar Gunung Agung, pendaki dan wisatawan diimbau agar tidak melakukan pendakian serta aktivitas apapun dalam radius 4 km dari kawah puncak Gunung Agung. Suara berbahaya ini akan terus dievaluasi dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan data serta pengamatan. Meski demikian, letusan Gunung Agung ternyata tak serta-merta membuat wisatawan takut berkunjung ke Bali. Senin sore, Gunung Agung yang terlihat jelas dari pura besakih setelah mengalami erupsi justru menjadi obyek yang dinikmati para wisatawan. Sejumlah wisatawan malah mengawadikan fenomena alam tersebut dengan berfoto. Serangkaian erupsi yang terjadi sepanjang Senin tidak mengubah status Gunung Agung. Hingga selasa pagi, Gunung Agung masih berstatus siaga. Masyarakat diminta mewaspadai ancaman bahaya sekunder berupa aliran lahar hujan yang dapat terjadi jika material erupsi terpapar hujan di area puncak. Nandang Rizadi Astika, Karangasem Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!